Halo sahabat Kompas, saya Ismail Jakaria, wartawan Kompas di Lombong, Pusat Tenggara Barat. Saat ini saya berada di kawasan Taman Sangkaryang, di kota Mataram yang menjadi salah satu lokasi masyarakat kota Mataram merayakan pergantian tahun. Tahun ini memang secara khusus tidak ada agenda dari pemerintah kota untuk perayaan tahun baru seperti tahun sebelumnya. Meskipun demikian masyarakat atau warga kota Mataram sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Tenggara sudah datang ke sini beramai-ramai bersama keluarga dan nanti biasanya akan menunggu detik-detik pergantian tahun di pukul 00.00 termasuk menyalakan pengapi, menu perompe dan lain sebagainya. Selain di kawasan Taman Sangkaryang, terpantau juga lokasi perayaan tahun baru seperti di kawasan pesisir di kota Mataram, seperti di Pantai Ampenan, lalu kemudian juga di Pantai Luangbalo, termasuk juga di kawasan Senggigi di Lombong Barat juga ramai dikunjungi warga untuk merayakan tahun baru. Dan kemudian di Lombong Tengah akan ada acara juga di kawasan Mandalika di Uta Pujud untuk pergantian tahun baru.